Kegiatan sosial terus dilakukan keluarga besar persaudaraan setia hati terhati di tengah masa pandemi COVID-19. Kali ini gagasan sosial kembali diluncurkan melalui PSHT Cabang Bogor Raya melalui aksi donor darah dengan melibatkan langsung ratusan warga PSHT. Kegiatan yang berlangsung seharian ini merupakan hasil dari kerjasama dan sinergitas yang baik dari keluarga PSHT Cabang Bogor dengan Kes Bangpol dan PMI Kabupaten Bogor. Taufik Hidayat, selaku kepala seksi bina politik dan hubungan masyarakat antar lembaga di Kes Bangpol Kabupaten Bogor, mengaku sangat bangga atas aksi sosial dan kerjasama yang baik hingga acara sosial donor darah ini berjalan sesuai rencana. Dirinya juga sangat mengapresiasi semua kegiatan PSHT selama ini yang banyak melakukan kegiatan sosial untuk kepentingan orang banyak. Hal senada juga dikatakan Ketua Umum PSHT Cabang Bogor Subono Widiyoko. Rencananya kegiatan sosial donor darah ini akan menjadi agenda rutin dengan melibatkan banyak warga PSHT. Selain agenda donor darah ini, pengurus PSHT Cabang Bogor juga melakukan pergantian sabuk hijau ke putih kepada ratusan warga PSHT dari beberapa rayon yang ada di Bogoraya. Menuju ke Sekretariat PSHT, di mana pada hari ini sedang dilangsungkan pemberian sabuk putih untuk para calon pelatih dan juga sekaligus pelaksanaan donor darah dalam rangka hari Jandi Bogor yang ke-538, Kami melibatkan adik-adik yang naik ke tingkat putih. Selain itu juga pada warga tahun 2019, syarat untuk menerima EKTI harus mengikuti donor darah. Kami berharap dengan berdownload ini kita ikut serta menyelamatkan nyawa, menyelamatkan jiwa seseorang. Dari pagelaran Cipinong, Cefi Alvi Adrian melaporkan.